Saya memiliki hutang kepada seorang teman Saya ingin membayarnya tapi sekarang saya tidak mengetahui keberadaan teman tersebut Bagaimana dengan hutang saya? Apa yang saya lakukan? Yang namanya hutang dia tetap Di atas pundaknya, di atas tanggung jawabnya Dan hutang itu harta orang Maka dia berusaha mencari pemiliknya Dia kembalikan Apa yang merupakan milik orang Kalau misalnya dia sudah berusaha, dia tidak tahu di mana Maka dia sebagai orang yang Di tangannya ada harta orang lain Kewajibannya adalah bagaimana dia membuat harta orang lain yang beraih tangannya ini Berfungsi menjadi lebih baik Dia sedekahkan Atau dia buat sebuah wakaf atau sebuah sedekah Yang beralir pahalanya Dia lakukan hal yang terbaik untuk orang tersebut Seperti Kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua itu Salah satunya dia punya pekerja Pekerja ini dia belum ambil upahnya Lalu dia pergi Maka upahnya ini oleh Orang itu tadi Dibelikan kambing Lalu kambingnya beranak Beranak Sampai Banyak sekali Seperti satu lumbah kambingnya Banyaknya Lalu datang orang ini Suatu hari Dia minta mana upahnya yang dulu Maka kata orang itu Kambing-kambing itu semuanya Itu adalah upah kamu Kata orang ini jangan olok-olok saya Saya minta upahku Bagi ceritakan apa kejadiannya Kau orang ini sangat gembira Diambil semua kambing itu Dari yang tersisa Bagus juga Berperasaan sekali Jadi Dari yang dia sisakan Maka ini diantara Amalan soli orang ini Karena itu dia pakai Sebagai doa untuk bertawas sol Di dalam menolak musibah yang apa Menimpanya Kalau seperti itu Kedanya itu bagus ya Tidak ada masalah Dia sedekahkan Dia infakkan Dia ini kan Kalau datang pemiliknya Walaupun dia sudah wakafkan Dan disedekahkan Pemiliknya Tidak ingin disedekahkan Atau dia tidak setuju Diwakafkan Maka dia kembalikan Dia bayar Kembali untuk orang tersebut Etuk Terima kasih telah menonton Terima kasih.